Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Belakangan ini Wiltan Sulaiman tengah ramai diperbincangkan oleh warganet, usah tampil gemilang pada pagelaran AFF 2020 lalu. Rupanya tak sampai di situ, beberapa media juga mengabarkan, jika pemain asal Palu satu ini tengah berbunga-bunga. Lantaran baru saja melakoni prosesi lamaran. Hal ini tentu mengundang perhatian warganet. Kok bisa sih, di umurnya yang masih muda dirinya berani untuk menikah? Beberapa dari kalian juga pasti ingin tahu awal mula kisah cinta pemain yang akrab julukan Baby Shark ini. Tanpa basa-basi lagi? So, let's check this out! Kabar bahagia belakangan menghiasi karir sepak bola pemain muda Indonesia, Wiltan Sulaiman. Winger andalan timnas Indonesia U23 ini, akhirnya bisa mewujudkan mimpi menembus level sepak bola Eropa. Perjuangan pemuda satu ini tak semudah membalikan telapak tangan. Beberapa jalan terjal dalam merintis karirnya sudah sering ia dapati. Berasal dari kota kecil di Indonesia, sama sekali tak membuat semangat Wiltan Sulaiman dalam meraih cita-cita luntur. Berbekal dana yang seadanya, ia kemudian memutuskan untuk merantau ke ibu kota. Tujuannya kalau itu cuma satu, yang dimampu lolos seleksi ke sekolah khusus olahraga ragunan. Mampu menorekan penampilan luar biasa bersama timnas U19? Kabar dirinya akan menyusul sang senior Egi Maulana Fikri ke benua biru Kian Santer terdengar. Seakan tak percaya yang sedang dialaminya, ia kemudian bergabung bersama FK Ratnik Surdolika, yang berlagak di kasta tertinggi Liga Serbia. Pasca melakoni turnamen AFF 2020 lalu, namanya Kian bersinar, hal ini pula yang membuat beberapa klub luar negeri ingin menggunakan jasa pemain 21 tahun ini. Dibalik apa yang mampu ya tunjukkan di dalam lapangan? Tak bisa dipungkiri jika ada faktor lain yang menjadikan Wiltan Sulaiman menjadi seperti sekarang. Nah, sebelum keintinya nih, kalian pasti sudah sangat akrab dengan pepatah dibalik laki-laki hebat, pastinya ada wanita yang hebat di belakangnya. Hal ini pun cocok untuk menggambarkan kondisi Wiltan saat ini. Yup, sosok itu talain wanita bernama Risma Hani, yang selalu setia mendukung Wiltan saat masih merintis karir di dunia sepak bola. Sejatinya pemain yang akrab dengan julukan Baby Shark ini, sudah lama mengagumi sosok Risma. Bahkan saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu Wiltan menyatakan cintanya melalui pesan singkat, akan tetapi hanya ditanggapi dingin oleh Risma. Lantaran wanita kelahiran Palu 13 April 2001 itu, kamu ditembak lewat SMS. Maunya Wiltan Sulaiman menyatakan cinta ketemu langsung dengannya. Giliran Wiltan menjadwalkan diri ketemu langsung, Risma Hani menyatakan duluan menolak cintanya. Wah, kasian juga ya. Perjuangan Wiltan dalam mendapatkan hati Risma akhirnya terbayar pada 8 Desember 2018. Keduanya pun resmi berpacaran. Menjadi pasangan seorang pemain sepak bola tentu tidak mudah. Sudah pasti long distance relationship tak terelak. Sebab Wiltan yang saat itu masih menimba ilmu di SKO Ragunan, sedangkan sang kekasih masih menetap di kota Palu, dan hanya bertemu ketika Wiltan Sulaiman berlibur ke kota Palu. Ditambah lagi di tahun kemarin, jarak keduanya kian jauh, lantaran pemain sayap andalan tim Nas itu, telah menaikkan kontrak bersama klub asal Polandia, Lesja Gedens. Tayal jika tanggal 8 Desember 2021 kemarin, Risma Hani mengunggah postingan berisi curhatan soal kisah asmaranya. Dalam sebuah caption, ia menuliskan, Hai, Ima back. For this special moment, let me tell you guys something that I'm grateful till this time. Dear Ed Wiltan Sulaiman, I know you since SD. Anak kecil puber yang menyatakan cintanya lewat SMS ke saya, yang punya prinsip harus ketemu langsung. Setelah dia memberanikan diri, atur tempat, dan waktunya, tapi sebelum harinya sudah ditolak. LDR itu susah, 4 tahun komitmen. Wiltan dengan banyak tekanan dan berbagai macam rintangan untuk Ima. Hebat ya kita sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih tidak pernah berhianat dan selalu berkata baik. Terima kasih Wiltan. Ya bisa dibilang apa yang mereka perjuangkan kini berbuah manis. Tepatnya pada tanggal 8 Januari 2022, Wiltan akhirnya mengajak Ima bertunangan. Ia pun mengungkapkan bahwa niat baiknya itu sebagai jalan untuk semakin mendekatkan dua hati. Dalam sebuah unggahan di Instagram tanpa kedua pasangan itu, sangat berbahagia akan momen lamarannya. Hmm, lancar sampai hari, hai ya Wiltan? Itulah tadi perjalanan kisah cinta sang penyerang sayap yang kini diisukan akan merapat dengan FK Senica Wiltan Sulaiman. Buat kalian kisah cinta ini patut dicontoh lho. Kuncinya tak lain hanya satu, yakni komitmen bersama. Semoga yang masih sendiri tahun ini bisa cepat-cepat kayak si Wiltan juga ya. Have a nice day! Terima kasih telah menonton!